Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go oke cuy selamat datang kembali di channel teknogadget ofisial so di video kali ini saya akan review kembali konfig terbaru dari keycam lmc 8.4 by hasli yaitu konfig blue expo di video kali ini gue akan review dan share konfig dengan tune ala ala preset like room dan tentunya cuma ada di channel ini yang selalu ada update konfig ala ala preset like room seperti biasa kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fastpot atau kata sandi untuk membuka file extra konfignya karena file konfignya itu berbentuk zip ya cuy jadi kalian harus ekstrak terlebih dahulu konfignya dengan password yang ada di dalam video ini pastinya dan disini sebelum saya mereview konfignya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi keycam dan pemasangan konfignya tutorial ini ditujukan untuk pemula saja ya cuy oke baiklah sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke cuy seperti biasa langkah pertama yang harus kalian lakukan disini yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera 2 apinya atau belum cara ceknya kalian bisa menggunakan aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore oke langsung saja kita buka aplikasinya seperti ini dan disini langsung saja kalian klik start maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya nah jika hasilnya centang hijau semua seperti ini berarti kamera 2 api di device kalian itu sudah aktif ya cuy yang berarti sudah bisa untuk di install aplikasi keycam namun apabila di antara centang hijau ini salah satunya ada yang merah atau silang merah berarti kamera 2 api di device kalian itu belum aktif dan belum bisa untuk di install aplikasi keycam kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya baiklah jika device kalian itu sudah aktif kamera 2 apinya seperti ini langkah selanjutnya kalian tinggal download bahan-bahannya seperti aplikasi keycam lmc itu sendiri dan config blue expo by technogadget official kedua file ini kalian bisa download di deskripsi video ini ya cuy oke langsung saja kita masukin step awalnya yaitu kita install terlebih dahulu aplikasi keycam nya ini khusus pemula ya cuy yang belum menginstallnya oke kurang lebih seperti ini kita install nah karena disini saya sudah menginstallnya jadi saya tekan batal buat kalian yang belum menginstallnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi keycam nya jika sudah selesai kalian install aplikasi keycam nya selanjutnya tinggal kalian buka aplikasi keycam yang baru kalian install tadi oke ini dia aplikasi keycam nya kita masuk dan disini langsung saja kalian masuk ke menu settingan terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini lalu tekan more setting oke setelah itu kalian pilih yang bawah ini config setting kalian masuk setelah itu kalian tekan save setting dan buat saja disini bacaannya bebas oke seperti ini ya cuy ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari keycam lmc ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kalian akan menaruh file config tersebut baiklah cuy jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes nah setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi gtm nya dan masuk kembali ke aplikasi zrshipper untuk mengekstrak config nya dan ini file config nya kita ekstrak dengan cara kita tekan seperti ini setelah itu kalian pilih ekstrak disini lalu tinggal kalian masukkan saja fastpot nya oke saya masukkan terlebih dahulu fastpot nya oke kurang lebih seperti ini untuk fastpot nya sendiri nanti akan muncul di sudut kiri bawah video ditandai dengan bunyi bell akan muncul di pertengahan atau akhir video maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan skip skip oke baiklah jika kalian sudah memasukkan fastpot config nya seperti ini langsung saja kalian tekan ok untuk mengekstrak nya nah maka file config sudah berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang didalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda-beda yaitu untuk yang pertama format auto yang kedua jpg dan yang ketiga yuk tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika device kalian itu level kamera 2 api nya level full kalian bisa pakai format yang jpg namun apabila level kamera 2 api di device kalian itu level 3 kalian bisa memakai format yang yuk ataupun yang auto dan untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore dan tidak sampai 2mb ya cuy oke langsung saja kita buka aplikasinya seperti ini dan disini langsung terdetek level kamera 2 api di device saya itu level 3 level 3 tercentang hijau ya cuy jika full yang tercentang hijau maka kalian harus memakai format yang jpg kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya oke baiklah langkah selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi zrshipper untuk memindahkan file config nya untuk memindahkan ketiga file config ini sekaligus kalian tinggal tap saja satu persatu seperti ini setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini lalu pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memori perangkat setelah itu kalian cari folder lmc 8.4 dan ini dia foldernya kalian masuk ke dalam folder lmc 8.4 ini dan setelah ini langsung saja kalian pasti config nya di dalam folder ini seperti ini nah jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi ggm lmc nya untuk memasang config nya nah oke kita masuk dan disini untuk memasang config nya sangat gampang sekali kalian tinggal tap saja dua kali di bagian yang hitam ini ya cuy seperti ini nah maka file config sudah muncul dan langsung saja kalian pasang config nya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 api di device kalian masing-masing karena tadi saya sudah cek level kamera 2 api di device yaitu level 3 jadi saya memakai format yang yuk dan ini dia config nya cuy dengan format yuk blue expo yuk by technogadget official langsung saja kita tekan import oke cuy config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review let's go oke cuy untuk review pertama kita main di mode kamera dan kurang lebih seperti ini untuk kerinciannya HDR on dan rasio 16 banding 9 langsung saja kita shoot dan kita tunggu hasilnya oke cuy hasilnya seperti ini keren banget kan cuy walaupun objeknya random atau ngasal namun tun yang dihasilkan ini bener-bener keren banget cinematic ala-ala preset lightroom detailnya mantap tidak terlalu over sharpness HDR nya luas dan tidak over exposure juga oke sekarang kita coba lagi kita masih di tempat yang sama oke kita shoot asal-asal saja oke mumpung edisi ngambil rapot adik dan ini di hasilnya cuy keren sekali oke untuk rona kulit masih aman ya tidak aneh atau tidak pucat juga keren sekali detailnya mantap dan disini untuk white nya itu tidak terlalu menonjol ya lebih ke black atau dark sehingga hasil foto terlihat estetik dan cinematic seperti ini real ya cuy tidak edit edit langsung jepret dan ini dia hasilnya real dari config blue expo by technogadget official wow sekarang kita coba di objek selanjutnya cuy let's go oke objek kedua seperti ini sedang di stasiun kereta api ya langsung saja kita jepret dan kita tunggu hasilnya cuy oke proses selesai dan ini dia hasilnya cuy bener-bener keren banget config ini bener-bener menghasilkan foto yang sinematik dan estetik seperti ini tanpa kita harus mengedit edit nya lagi ya cuy keren sekali untuk warna langitnya ini bener-bener keren abis sangat sinematik dan sekarang kita coba di objek selanjutnya cuy mumpung ada objek orang atau human langsung saja kita coba dan kita tunggu hasilnya nah ini dia hasilnya mantap dan masih aman untuk quit ya cuy jadi config ini pun sangat cocok untuk segala objek siang dan malam hajar so sekarang kita coba dengan objek selanjutnya let's go oke cuy sambil berkendara disini langsung saja kita shoot dan kita tunggu hasilnya apakah hasil fotonya itu masih detail walaupun kita bergerak oke ternyata detail ya cuy walaupun kita sambil bergerak di atas kendaraan namun hasil fotonya itu masih detail banget cuy ini bener-bener keren banget ya dan objeknya itu bener-bener mendukung banget oke sekarang kita coba lagi dengan objek seperti ini oke masih di atas kendaraan agak sedikit rimbun dan kita tunggu hasilnya setelah kita shoot oke proses selesai nice ini dia hasilnya keren sekali cuy sedikit agak rimbun di bawah pepohonan detailnya itu mantap terlihat sangat estetik untuk hasil fotonya dengan efek dark menghasilkan foto yang sebagus ini dan cinematic banget cuy oke baiklah cuy mungkin cukup sampai disini review config terbaru dari saya di geekam lmc8.4 untuk config blue expo yaitu config cinematic ala preset lightroom buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini jangan lupa kalian tekan subscribe dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya karena cuma ada di channel ini yang selalu ada update config cinematic ala-ala preset lightroom oke lah cuy baiklah mungkin cukup sampai disini perjumpaan kita saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati